Hey, selamat datang di jam film Bagaimana jadinya jika seorang anak-anak muda tiba-tiba hilang ingatan dan bangun di tempat yang entah berantah Ditambah lagi, para anak-anak ini dikurung di tengah tembok labirin yang mematikan Hingga pada akhirnya mereka harus bekerja sama, memuncahkan sebuah misteri dan kembali merebut ingatan mereka Inilah The Maze Runner Film ini diadaptasi dari novel karya James Dasnar yang terbit pada tahun 2007 silam Dan dijadikan sebuah film pada tahun 2014 Film ini memiliki dua triologi yang berjudul The Scott Ryle dan The Dead's Cure Film ini dibintangin oleh aktor muda yaitu Dallin O'Brien, Thomas Brody, Kayas Kedalerio, Will Polter, dan Kee Holy Dan masih banyak aktor berkelas lainnya Penasaran dengan jalan ceritanya? Tidak perlu banyak birokrasi Mari kita putar intronya Langsung saja film ini berfokus pada seorang anak muda yang nampak kebingungan berada di lift keranjang yang berjalan menuju ke atas Hingga lift itu telah sampai di permukaan Seketika dia silau dan berusaha membuka matanya Dia sungguh bingung melihat banyak anak laki-laki yang seumuran dengannya Mereka semua tersenyum penuh dengan misteri Dan salah satu dari mereka menyebutnya Greeny Yaitu sebutan untuk anak baru Anak baru itu belum bisa mencerna apa yang dia alami Dia berlari menjauh hingga dia terjatuh Dan seketika itu juga dia baru sadar bahwa dia berada di tempat yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang besar Sebagai anak baru disini memiliki sebuah aturan untuk dimasukkan ke dalam kurungan terlebih dahulu Hingga anak itu tenang Dan tidak lama kemudian anak itu dihampiri oleh salah satu anak berkulit hitam Kita panggil saja dia LB Disana anak baru itu mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa Apa yang membuatnya bisa kesini Namun dengan ketenangan LB menjelaskan bahwa itu hal yang biasa untuk dia alami anak baru sepertinya Dan biasanya mereka akan ingat kembali dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan Disana LB mengajaknya berkeliling menjelaskan kehidupan disini LB juga mengatakan ke anak baru itu bahwa setiap bulan akan ada keranjang yang dikirim mengantarkan bahan-bahan makanan dan satu anak baru lagi Dan bulan ini anak inilah yang dikirim kesini Disana LB memperkenalkan anak lain yang bernama Newt Disana Newt mengatakan bahwa si Greeny napaknya cocok untuk menjadi seorang pelari Namun tidak sampai dibahas LB menyuruh Newt untuk memanggil anak yang bernama Chuck Lanjut si LB mengajak si Greeny untuk menuju ke menara kayu yang berdiri kokoh disana Di atas itulah LB menjelaskan lebih detail mereka semua menyebut tempat ini dengan sebutan Glid Disini semua anak bekerja sesuai job disknya masing-masing Tidak boleh saling menyakiti satu sama lain dan semua orang harus taat dengan peraturan Dan yang terpenting jangan pernah masuk ke dalam tembok besar itu Lanjut kita diperkenalkan dengan anak gendut yang bernama Chuck Mengantar si Greeny untuk menuju ke tempat dimana dia bisa beristirahat Chuck disana masih berusaha menjelaskan bahwa semua anak disini juga mengalami kebingungan yang sama ketika pertama kali terjebak disini Bahkan dulu Chuck lebih parah Tapi bukannya didengar oleh si Greeny malah dia beranjak untuk menuju ke tembok besar itu Chuck panik disana Greeny melihat ada beberapa anak yang baru saja keluar dari dalam tembok itu Membuat si Greeny semakin bingung Jika ada larangan untuk masuk Kenapa ada beberapa anak yang keluar dari dalam Disana Chuck menjelaskan bahwa yang boleh masuk kesana hanyalah anak-anak pelari Selain mereka semuanya dilarang untuk masuk kesana Dan Chuck baru mengatakan bahwa tembok ini adalah sebuah labirin Yang mereka lihat di depan mata mereka ini hanyalah gerbang dari labirin itu sendiri Si Greeny semakin penasaran dengan tembok labirin itu Dia semakin mendekat dan tiba-tiba Anak besar ini bernama Gally Karena terjadi sebuah keributan LB datang dan mencoba menenangkan si anak baru ini Namun anak baru itu masih kolot Hingga tiba-tiba Malam telah datang Semua penghuni Glyde berpesta dan menyalakan api unggul Di pojok sana ada Newt dan juga si Greeny Newt bercerita bahwa labirin itu sangatlah berbahaya Disana lagi-lagi Newt mempertegas Yang boleh masuk kesana hanyalah para pelari Dia menunjukkan satu anak yang bernama Minho Dia adalah ketua dari para kelompok pelari Setiap pagi mereka akan masuk ke labirin itu Menyelusuri lorong-lorong Memetakan dan mengingat setiap jalur labirin itu Hingga mereka bisa menemukan jalan keluar Dan semua usaha ini sudah dilakukan selama 3 tahun lamanya Di tengah mereka mengobrol Mereka mendengar suara keras dari balik tembok itu Disana Newt menjelaskan bahwa setiap malam Labirin itu akan bergerak dan bergeser Dan para pelari adalah anak-anak terkuat dan tercepat disini Karena mereka harus masuk dan harus bisa kembali keluar sebelum malam Karena jika tidak maka mereka akan mati di dalam sana Karena tidak ada yang bisa bertahan semalaman di dalam labirin itu Selain tembok-tembok besar yang bergeser Ada ancamannya mengerikan di dalamnya Yaitu seekor monster yang mereka sebut dengan sebutan Griever Newt mengajak Greeny untuk berkeliling di tengah pesta Dia menunjukkan beberapa kelompok yang ada di glit ini Dari kelompok membangun, kelompok jagal, kelompok dokter, semuanya lengkap Disana si Greeny bertanya bagaimana untuk bisa menjadi seorang pelari Newt tertawa karena itu tidak mudah Menjadi seorang pelari bukanlah pengajuan Tapi mereka harus dipilih Hingga tiba-tiba Greeny tidak sengaja terdorong anak yang dilempar oleh Gali Semua anak-anak bersuara kepada si Greeny untuk menerima tantangan dari Gali Dan tidak ada pilihan lain Mungkin si Greeny ingin mencoba kemampuannya Karena sebuah tendangan dari Gali Membuat Greeny terjatuh dan kepalanya membentur tanah dengan keras Disanalah si Greeny langsung ingat dengan namanya Dia adalah Thomas Disana Gali sportif dan memberikan jabatan tangan kepada si Thomas Hingga Mendengar suara itu LB membuarkan pesta Dan menyuruh mereka untuk beranjak ke tenda mereka masing-masing Di malam itu Thomas masih terjaga Dia tidak bisa membejamkan matanya Jiwanya diterpas seribu tanda tanya Hingga otaknya hanya bisa menangkap sedikit masa lalu sebelum dia mendarat disini Si LB membangunkan Thomas di pagi buta Dia mengajak Thomas pergi ke ujung Glit Disana LB bercerita Sebelum Glit membuat sebuah tatanan Glit sangat telah kelam Banyak anak-anak ketakutan dan saling melukai Karena tidak mau saling mempercayai Namun sekarang keadaan sudah lebih baik Lalu disana Thomas dipersilakan LB untuk mengukir namanya di tembok itu Menandakan bahwa Thomas sudah menjadi keluarga besar Glit Disana Thomas mempertanyakan kenapa ada nama-nama yang dicoret LB menjelaskan bahwa nama-nama itu adalah korban dari masa kelam di Glit ini Hari sudah terang Seperti biasa mereka mulai mengerjakan tugasnya masing-masing Disana Thomas berusaha melempar seribu pertanyaan Dan seribu cara untuk memecahkan misteri tempat ini Dan labirin yang mengurung mereka Hingga Nyut agak kesal Dan mengatakan bahwa semua ide Thomas sudah pernah dilakukan oleh mereka Dan hasilnya nihil Dan daripada Thomas banyak bicara Nyut mendugaskan Thomas untuk mengambil persediaan pupuk untuk ladang mereka Masuklah Thomas ke dalam hutan Mencari persediaan pupuk seperti yang Nyut minta Hingga tiba-tiba Dia adalah Ben Salah satu dari anak pelari Entah kenapa tiba-tiba dia menyerang Thomas dan mengatakan bahwa ini semua adalah salah Thomas Semuanya berkumpul Setelah Ben berhasil ditahan Ternyata dibalik pakaiannya ada sebuah luka yang aneh Mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah sengatan dari Griever LB menjelaskan bahwa siapa saja yang disengat oleh Griever Maka orang itu akan berubah menjadi gila Semacam zombie yang menyerang siapapun yang dilihatnya Thomas disana juga menjelaskan bahwa tadi Kenapa Ben berkata bahwa semua ini salah dia Semua ini menimbulkan jutaan tanda tanya Di glit ini memiliki sebuah aturan Dimana yang tersengat harus pergi dari tempat ini Disana Ben hanya bisa memohon kepada mereka Namun ini sudah aturan Jika Ben tetap disini akan malah membahayakan yang lainnya Di malam itu juga nama ukiran Ben dicoret menandakan Ben sudah tewas Menjelang tidur Chuck bercerita kepada Thomas bahwa tidak akan ada yang bisa bertahan semalaman di dalam labirin itu Esok hari mungkin jasad Ben sudah lenyap dimakan Griever Di dalam tidurnya Thomas dia bermimpi Ada suara-suara halus yang mengatakan bahwa Wicked itu baik Dan entah kenapa Thomas melihat ada satu perempuan di dalam mimpinya Setelah itu dia terbangun di pagi hari Thomas bingung dia melihat ada LB dan Minho yang masuk ke dalam labirin Ketika mereka semua kembali bekerja Disana Thomas bertanya kepada Newt Kenapa LB ikut masuk ke dalam labirin Bukankah yang boleh masukkannya lah para pelari Newt menjawab bahwa LB adalah sebuah pengacualian Karena LB adalah orang pertama yang ada di glit ini Dialah yang membuat sebuah aturan ketika glit memiliki banyak anggota LB adalah orang yang lebih tahu tempat ini daripada siapapun Di hari itu glit dilanda hujan Disana mereka menunggu tim pelari yang seharusnya sudah kembali Namun Newt tetap menyakinkan Thomas bahwa mereka akan berhasil kembali Hingga hujan pun reda Dan semua penghuni glit menunggu LB dan Minho yang belum terlihat batang hidung mereka Namun tiba-tiba angin berhumbus keluar Dan gerbang labirin sudah bergerak untuk tertutup Dikaranya bahwa para pelari gagal Sangat mengejutkan Minho membopong LB yang kingsan Mereka tidak akan bisa keluar Hingga tiba-tiba Di dalam sana Minho mengatakan kenapa Thomas malah mau bunuh diri Namun Thomas tidak peduli dia menanyakan keadaan LB LB telah tersengat oleh Griefer dan Thomas mengajak Minho untuk bertahan hingga besok Dimana gerbang kembali terbuka Disana mereka membopong LB dan mendengar suara Griefer yang nampaknya sudah mendekat ke arah mereka Untung saja Thomas memiliki sebuah ide dimana dia bisa amankan tubuh LB Disana mereka berdua berjuang menarik LB ke atas Namun sayang Griefer nampaknya semakin mendekat Minho tanpa banyak pikir dia lari dan meninggalkan Thomas dan juga LB Hingga Thomas terpanting dan syukurlah ada sebuah kolong disana Thomas berusaha mengaitkan akarnya dan LB pun aman Setelah itu Thomas mencari Minho dan tiba-tiba Thomas disana berjuang mati-matian lari dari kejaran Griefer Untunglah mereka berdua berhasil dipertemukan Hingga mereka bertemu sebuah lorong dimana lorong itu akan tertutup Tapi disanalah Thomas memiliki sebuah ide Hari kembali pagi dan gerbang labirin pun mulai terbuka Semua pengundi Glade menunggu di depan berharap sebuah keajaiban Melihat tidak ada siapapun dibalik gerbang mereka pun beranjak kembali Hingga tiba-tiba Disana mereka bersorat bagaimana bisa mereka masih hidup Dan apakah mereka bertemu dengan Griefer Disana Minho menjelaskan bukan hanya bertemu Bahkan Thomas telah membunuh Griefer Setelah itu mereka semua berkumpul di balai utama Glade Disana Gali sungguh tegas menyidang perbuatan yang Thomas lakukan Kali ini Thomas sudah melanggar aturan Gali nampak tidak terkesan bahwa Thomas telah membunuh Griefer Bisa jadi atas sula Thomas Griefer yang lain akan belas nedam dan menyerang Glade ini Disana Minho sebagai orang yang berjuang bersama-sama di dalam labirin Dia pun sepikap bahwa Thomas layang menyelamatkan LB Ketika dia lari Thomas masih berjuang untuk mengamankan LB Thomas harusnya mendapatkan pujian bukan hukuman Namun disana Gali masih tegas yang namanya peraturan tetap tidak boleh dilanggar Persidangan belum selesai, alarm kotak pengiriman pun berbunyi Mereka pun berlari ke arah mesin direct lift Ketika dibuka, mereka semua terkejut bahwa yang datang kali ini adalah seorang perempuan Baru pertama kali ini keranjang ini membawa perempuan Dan lebih anehnya lagi, di tengah perempuan itu ada selebaran kertas yang tertulis Dia yang terakhir untuk selamanya Mereka semua semakin bertanya-tanya hingga perempuan itu sadar dan memanggil nama Thomas Lalu pingsan lagi Setelah itu mereka membawa perempuan itu ke gubuk kesehatan Para tim medis akan merawat perempuan ini Dan ingin segera tahu kenapa perempuan ini menyebut nama Thomas Dengan begitu Thomas beranjak keluar dan ingin masuk ke labirin itu lagi Dia yakin pasti ada hubungannya dengan membunuh satu griefer tadi malam Namun Minho disana mencegah Thomas Disana Thomas berdebat dengan Minho Sudah tidak saatnya lagi untuk percaya dengan mitos tempat ini Bukti bahwa Thomas sudah patahkan mitos Tidak ada yang bisa bertahan semalaman di labirin Buktinya dia berhasil membawa Minho dan LB kembali Disanalah Minho sadar Dan menyarankan aksi ini harus diam-diam Dia menyuruh Thomas untuk menunggu di belakang glit Dan Minho akan membawa beberapa pasukan tambahan Sudah saatnya mereka harus tahu siapa sebenarnya musuh mereka Disana mereka melihat ada sebuah benda yang berkedip di dalamnya Setelah semua tenang mereka menarik kaki monster itu Dan menemukan sebuah benda seperti tabung yang memiliki monitor berangka 7 Tidak ada waktu mereka untuk berdiskusi disana Mereka harus keluar dari labirin ini sebelum gerbang tertutup Sesampainya mereka kembali di glit mereka semua berdiskusi Benda ini adalah petunjuk mereka selama 3 tahun berjuang mencari jalan keluar Mungkin tabung ini ada kaitannya dengan tempat ini Namun Gali tidak terkesan sama sekali Dia semakin memojokkan Thomas Tapi Newt menyarankan Gali untuk mengesahkan saja Thomas untuk menjadi seorang pelari Gali disana semakin pusing dengan keadaan ini Lalu setelah itu Minho mengajak Thomas ke gubuk rahasia Dan disanalah Minho menunjukkan sebuah roadmap yang mereka buat selama ini Miniatur labirin yang selama 3 tahun mereka gambar Disini Thomas tahu sebuah kenyataan pahit Bahwa labirin ini hanya memutar dan tidak ada jalan keluar Minho menjelaskan bahwa LB ingin kebenaran ini tetap menjadi rahasia Tujuannya agar moral setiap penghuni glit tetap kuat dan optimis Serta menyakini bahwa suatu saat nanti mereka pasti bisa keluar dari tempat ini Tanpa mereka tahu bahwa mereka benar-benar terkurung di glit ini Minho berkesimpulan mungkin tabung ini menjadi petunjuk baru Para pelari kini membenarkan sebuah fakta bahwa ruangan labirin dibagi menjadi 8 ruang Dan bergeser di setiap harinya Dan ketika malam itu ketika Thomas berhasil membunuh Griefer Mereka tengah berada di labirin 7 Itulah kenapa tabung di dalam tubuh Griefer ini bertuliskan angka 7 di monitornya Belum selesai mereka bersepokulasi Mereka mendapat laporan bahwa perempuan itu sudah sadar Sampailah mereka di halaman Di sana si perempuan tengah berlindung di atas menara Dan melempari semua anak-anak laki-laki yang ada di bawahnya Melihat hal itu Thomas berteriak memperkenalkan namanya Dan dengan sekejap perempuan itu berhenti Thomas pun beranjak naik ke atas dan menenangkan perempuan itu Dan ternyata gadis ini bisa langsung ingat namanya yaitu Teresa Yang membuatnya bingung kenapa dia hanya ingat itu Selebihnya dia tidak tahu apa-apa Dan seperti biasa Thomas berusaha mengatakan bahwa itu hal yang normal Dan Thomas pun berhasil menenangkan Teresa Keadaan mulai tenang Di sana Thomas nampak sudah bisa mengobrol dengan Teresa Di sana Thomas menanyakan maksud dari selembaran kertas yang dibawa Teresa Yang tertuliskan bahwa ini yang terakhir Dan benar saja keranjang itu tidak turun lagi Di sana Teresa mencoba bercerita apapun yang dia ingat Dan ingatan itu sama dengan apa yang diimpikan oleh Thomas Thomas juga bilang bahwa Teresa ada di dalam mimpinya Dan mengatakan sebuah tagline yang selalu didengar oleh Thomas Yang berbunyi wicked itu baik Mendengar hal itu Teresa mengambil sesuatu yang nampaknya tertinggal di kantongnya Semacam serum yang berlabel wicked Atas label itulah Thomas merasa bahwa serum yang ada di kantong Teresa adalah sebuah obat Di sanalah mereka menjelaskan ke yang lain Mungkin ini bisa membuat Elby selamat Dan ketika Thomas mau menyuntungkan serum itu Tiba-tiba Elby bangun dan menyerang Thomas Dan mengatakan kata-kata yang sama persis Dengan apa yang dikatakan oleh Ben Tempo hari lalu Bahwa semua ini adalah salah Thomas Dengan keadaannya semakin panik Teresa dengan cepat menyuntungkan serum itu ke tubuh Elby Dan setelah itu datanglah Gali yang menjemput Thomas Untuk dibawa ke kerangkengan Guna menjalankan hukumannya Gali terus saja menyudutkan Thomas Karena sejak kedatangannya Banyak kekacauan di glit ini Banyak korban berjatuhan Awalnya Ben dan sekarang Elby Dan Gali yakin bahwa Thomas dan Teresa Memang saling mengenal satu sama lain Di sana Thomas mencoba untuk bernegosiasi dengan Gali Namun Gali sudah benar-benar naik pitam Dan mematakan semua omongan yang dilantarkan oleh Thomas Di malam itu Chuck berkunjung menghampiri Thomas Memberikannya sedikit makanan untuk Thomas Di sana Chuck mengeluarkan sebuah kayu yang dia pahat Membentuk mainan kecil Dia mengatakan ini akan dia berikan kepada orang tuanya nanti Kalau dia keluar dari sini Meskipun dia tidak ingat wajah orang tuanya Chuck yakin bahwa orang tuanya di luar sana sangat merindukannya Thomas yang mendengar hal itu dia berjanji Besok ketika dia masuk ke labirin lagi Dia akan menemukan jalan keluarnya Dan membawa semua orang yang ada di sini Untuk pergi dari sini Di sana entah kenapa Chuck malam itu memberikan benda itu kepada Thomas Dia menitipkan benda itu untuk diberikan ke orang tuanya Kalau Thomas berhasil keluar dari sini Namun Thomas tidak mau hal itu terjadi Dia mengatakan bahwa Chuck harus memberikan ini sendiri Thomas akan mengeluarkan Chuck dari sini Itulah janji Thomas kepada bocah gendut itu Besoknya Minho menjemput Thomas Mereka akan kembali beraksi di hari ini Ketika pintu terbuka Di sanalah mereka akan kembali berjuang Seharusnya labirin 7 tertutup Tapi kenapa masih terbuka Dan ketika mereka terus menyusuri Sampailah mereka ke sebuah tempat yang dimana para pelari menyebut tempat ini Dengan sebutan mata pisau Mereka juga menemukan singlet band yang sudah berubah warna menjadi merah darah Mereka menyakini bahwa Griever membawa band ke tempat ini Di sana Thomas mendengar suara Dan suara itu berasal dari tabung Griever yang mereka bawa Di sanalah Thomas baru paham bahwa tabung itu semacam petunjuk jalan Jika rute yang mereka lewati benar Suara tabung itu akan menambah ritme ketukannya Dan mereka pun mengikuti pola ketukan dari suara tabung itu Hingga mereka sampai ke sebuah tempat baru Sungguh membuat Minho terkesan Bahwa baru kali ini dia menemukan tempat ini Meskipun awalnya Minho kira ini hanyalah jalan buntu sama seperti yang lain Monitor tabung itu berubah warna menjadi hijau Dan di sanalah pintu rahasia itu terbuka Di sana mereka menemukan sebuah lorong Di sana juga Minho tidak sengaja menyentuh lendir Griever Dan scan laser pun menabrak tubuh mereka Di sanalah tiba-tiba alarm berbunyi Yang artinya sistem mendeteksi bahwa mereka bukanlah objek Yang seharusnya yang boleh masuk ke kawasan ini Mereka berdua pun lari keluar dari tempat ini Minho! Minho! Come on, let's go! Keep going, keep going, let's go! Ketika mereka kembali sampai di Glid Mereka berdua berkumandang telah menemukan jalan baru Mereka yakin pasti lorong itu menyimpan sebuah jawaban Bisa saja itu adalah lorong dimana Griever dimasukkan dan beroperasi di labirin Yang artinya itu bisa jadi jalur untuk keluar Atau bisa saja di ujung lorong sana itu buntu Dan yang ada hanyalah lusinan para Griever yang lagi tidur tanpa ada jalan keluar Semua masih belum pasti Thomas dan Griever masih berdebat tentang masalah ini Tentang rahasia di balik labirin ini Hingga tiba-tiba Teresa memotong perdebatan mereka dan mengatakan bahwa LB sudah sadar Di sana benar LB telah sadar dia nampak diam dan hanya menangis Thomas di sana mendekat namun entah kenapa LB mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan kita keluar Dan semua ini dia mengatakan bahwa Thomas yang paling spesial LB pun bertanya kenapa Thomas kesini Belum sempat terjawab tiba-tiba ada kegaduan di luar sana Terdengar suara alarm yang begitu menyeramkan Semuanya panik karena pintu labirin tidak tertutup Sebaliknya malah semua pintu labirin di segala penjuru telah terbuka Dan tiba-tiba Mereka semuanya lari Kali ini mereka bersemunyi di ladang mereka Mereka terus berjuang menghindar dari serangan para griefer yang mengamuk Mereka semua lari ke gubuk utama Disanalah Chuck tertangkap griefer dan hampir saja Chuck disengat oleh mereka LB dengan kemarahnya yang sangat membara memotong ekor griefer tersebut Tetapi sayang Disana Thomas berusaha menarik LB kembali Tapi LB malah mengucapkan sebuah kata Yang dimana dia menyuruh Thomas untuk berjanji membawa teman-temannya keluar dari sini Dan LB pun lenyap diseret oleh para griefer Gali mengatakan bahwa Thomas adalah salah satu dari musuh Dia sengaja dikirim ke glit ini untuk merusak keluarga kecil ini Dan menghancurkan semua tatanan yang selama ini mereka dirikan Gali tidak ada hentinya menyalakan Thomas disana Disana Thomas juga berpikir mungkin saja Gali benar Thomas semakin tidak tahan Dia merebut alat sengat griefer yang dipatakan LB tadi Dan menyuntikannya sendiri ke tokonya Tujuannya mungkin saja dengan cara ini Thomas bisa tahu semuanya Seperti Ben dan juga LB yang bisa melihat ketika mereka terinfeksi Dan faktanya memang benar bahwa Thomas berada di sebuah lab Dia melihat Teresa di seberang meja kerjanya Dia juga melihat sekelebat wajah-wajah anak yang tidak asing di matanya Namun sayang belum terlalu jelas Thomas sudah sadar kembali Thomas kembali sadar disana ada Teresa, Minho, Newt dan juga Chad Sekarang keadaan glit sudah terpecah belah menjadi dua kelompok Tim Gali akan tetap disini dan tim Thomas akan keluar dari sini Disana Thomas menjelaskan mimpinya bahwa Gali benar Bahwa dia memang bekerja disana Thomas bekerja untuk wicket begitu pun pula juga dengan Teresa Disana Newt mengatakan bahwa semua itu sudah tidak penting Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bersama-sama keluar dari tempat ini Dan mereka harus menyusun rencana untuk melewati Gali Dengan begitu tim Thomas telah menjalankan sebuah rencana Disana ada beberapa anggota berdebat dengan Gali Siapa tahu memang benar Thomas bisa membawa kita semua keluar dari sini Namun Gali tetap konsisten dengan pemikirannya Dan kali ini Gali akan mengikat Thomas dan juga Teresa untuk dijadikan umpan kepada para griefer Mungkin mereka hanya menginginkan dua orang ini saja Agar Gali tetap aman dari ancaman monster dan memulai membangun kembali tempat ini Tetapi tiba-tiba Ketika Gali berhasil dilumpukan Disana Thomas berunding untuk yang terakhir kalinya Siapa dari mereka yang mau ikut dengan Thomas Sebagian anak ada yang bergabung Dan sebagian tetap mengikuti instruksi Gali Disana Gali hanya mengucapkan selamat berjuang Dan tim Thomas pun masuk ke labirin bersama rombongannya Di ujung sana ada griefer yang menjaga Mereka mengatur rencana dan formasi Siap melawan griefer yang ada di ujung sana Dirasa sudah siap Mereka pun menyerbu griefer Sangat disayangkan griefer yang lain telah keluar dari sarangnya Sebagian kelompok menahan griefer sebisa mungkin Sedangkan Chuck dan Teresa masuk ke dalam terowongan Dan benar adanya di terowongan itu terdapat sebuah pintu Namun sayang pintu itu dikunci oleh sebuah sandi Disana mereka bersepukulasi Bisa saja sandi pintu itu adalah urutan nomor labirin Disana hanya Mindo yang hafal Dan dia menuntun Teresa menekan tombol urutan nomor tersebut Dan sandi pun benar Di balik pintu itu terdapat sebuah lorong basement Mereka berjalan menyusuri basement tersebut Hingga mereka bertemu dengan pintu keluar Dan ketika pintu itu terbuka Mereka masuk ke sebuah lab yang nampaknya telah terjadi penyerangan Fakta yang menyakitkan Bahwa mereka melihat Selama ini mereka memang telah diawasi di glit sana Disana Thomas melihat ada sebuah sidik jari Di sebuah monitor Dan ketika dia menyentuh sidik itu Keluarlah sebuah sensor layar disana Dan ada seorang wanita yang mengaku dirinya adalah Direktur dari operasi ini Wanita itu menjelaskan Jika mereka menonton ini Itu tandanya mereka berhasil menyelesaikan ujian labirin Namun sayang Si wanita itu tidak bisa menjelaskan banyak Karena sebuah keadaan Dan dia menyakinkan anak-anak ini Bahwa semuanya sudah ada alasannya Wanita itu mengatakan Bahwa dunia sekarang telah hancur Matahari membumi hanguskan dunia Kelaparan Penderitaan sekolah dunia Dan lebih buruknya Ada sebuah virus yang mereka namai Virus flare Atau virus suar Virus ini menyerang otak Dan tidak bisa ditebak Tidak ada obat Untuk bisa melawan virus ini Lalu Wicked menemukan sebuah fakta Bahwa telah lahir sebuah generasi baru Yang tahan dengan virus ini Mereka merasa ada harapan Untuk mendapatkan formula obatnya Namun semua tidaklah mudah Mereka harus menguji Anak-anak muda ini Bahkan dikorbankan Dalam lingkungan yang cukup keras Tempat dimana para peneliti Bisa mempelajari Aktivitas otak mereka Para anak-anak ini adalah objek Untuk uji coba Ada yang kebal Ada juga yang tidak Memang operasi ini Menuai kontroversi Dan banyak yang tidak setuju Dengan cara ini Para anak-anak itu melihat sendiri Di belakang wanita itu Sudah mulai ada baku tembak Dengan para pemberontak Namun wanita itu Tetap tegas dan yakin Dia mengatakan bahwa Dunia luar sudah menunggu mereka Dan mengatakan Untuk yang terakhir kalinya Wicked itu baik Dan dia menembak Kepalanya sendiri Dengan pistol Thomas sendiri melihat Jasad wanita itu Persis di ruangan sebelah Di ujung sana Gerbang sudah mulai terbuka Apakah mereka akan Benar-benar lolos Namun sungguh mengejutkan Tiba-tiba ada Gally yang menyusul Dari belakang Nampak dia telah Tersengat oleh Griever Dia menodong pistol Ke arah rombongan Thomas Gally menangis Mengatakan bahwa Tidak ada jalan keluar disana Rumah kita adalah Diglit Dan tiba-tiba Chuck nampak sekarat disana Sungguh nasib yang sangat malang Dia kembali menitipkan Pahatan kayunya Kepada Thomas Berharap benda itu Bisa sampai ke orang tua Chuck Disana Chuck mengucapkan Sebuah ucapan terima kasih Kepada Thomas Dan Chuck pun tewas Akhirnya kita bersama-sama Diperlihatkan dunia luar sana Mereka semacam ada Di sebuah padang pasir Mereka semua dimasukkan Kedalam helikopter Dan mereka pun segera terbang Menjauh dari tempat itu Setelah mereka terbang Disanalah mereka melihat Tempat apa yang selama ini Mengurung mereka Di dalam sana Sang soldier menenangkan Anak-anak yang mereka bawa Bahwa setelah ini Semua akan berubah Kita berpindah tempat Semacam kita dibawa Ke sebuah tempat meeting Dan sungguh sangat mengejutkan Kita kembali diperlihatkan Wanita yang ada Di monitor tadi Dan pada kenyataannya Wanita itu masih hidup Apakah itu tadi Hanya ilusi komputer Wanita itu mengatakan Bahwa uji labirin Telah berhasil Semakin banyak Akan semakin meriah Dia juga berkata Bahwa Thomas terus mengejutkan Dan selalu memukau Mereka akan lanjutkan Ke tahap berikutnya Dan film pun tamat Ending yang sangat Wadadidaw Sebenarnya bukan ending ya Masih ada 2 seri lagi Dari film ini Untuk kalian yang masih penasaran Bisa tekan tombol subscribe Dan nyalakan gongnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Salam dari saya Jamfilm pamit untuk diri See you the next video Dan dadah Sub indo by broth3rmax